Sahabat Kompas.com, pemerintah Australia membuka kembali pintu internasionalnya untuk para pelancong pada 21 Februari 2022. Hal ini berlaku bagi pelancong yang memegang visa dan sudah divaksinasi penuh, termasuk turis, pelaku bisnis, dan pengunjung lainnya, termasuk turis dari Indonesia. Sementara bagi turis yang belum divaksin lengkap, diperlukan syarat pengecualian perjalanan yang sah untuk memasuki Australia dan harus menjalani karantina di wilayah tertentu. Manager Umum Regional Turism Australia, Asia Selatan, dan Tenggara, Brent Anderson, berharap masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini. Turism Australia bekerjasama dengan berbagai pihak, pengelola pariwisata, dan mitra maskapai untuk memaksimalkan peluang pemasanan tiket perjalanan dan pemulihan pariwisata. Berikut beberapa syarat wisata ke Australia yang perlu diperhatikan oleh para turis asal Indonesia. Pertama, mulai 21 Februari 2022, pemegang visa yang divaksinasi lengkap dengan dua dosis vaksin yang disetujui oleh Therapeutic Goods Administration atau TGA dapat melakukan perjalanan ke Australia dengan bebas karantina. Kedua, menunjukkan tes antigen cepat negatif atau RAT yang diambil dalam waktu 24 jam atau tes PCR yang dilakukan dalam waktu 72 jam dari keberangkatan. Ketiga, turis harus mematuhi persyaratan di negara bagian atau wilayah kedatangan yang mereka rencanakan untuk dikunjungi. Dan yang terakhir, selalu mengecek informasi yang akan diperbarui secara berkala melalui situs web Departemen Dalam Negeri Pemerintah Australia. Terima kasih telah menonton!